Daerah mayoritas Kristen yang sering dianggap sebagai daerah non-Kristen Kota atau kabupaten berikut ini sering dianggap sebagai daerah non-Kristen. Padahal, menurut sensus, mayoritas penduduk kota atau kabupaten berikut ini memeluk agama Kristen ataupun Katolik, dan berikut ini adalah daftarnya. Video ini tidak dibuat untuk menjelekkan agama tertentu atau meninggikan agama tertentu, tetapi sebagai sebuah data tambahan bagi setiap pemirsa channel Youtube ini. Sebelum kita membahasnya, mari dukung pelayanan video ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. 1. Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur Sebelumnya, daerah yang bernama Kabupaten Kutai ini dimekarkan menjadi 5 bagian yaitu Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu, dan Kota Bontang. Di antara kelima bagian tersebut, Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu adalah dua kabupaten yang mayoritas beragama Kristen, sedangkan tiga daerah lainnya, dan juga termasuk Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan mayoritas beragama Islam. Menurut data dari BPS tahun 2021 dan Duk Capil Kemendagri 2021, 53 persen penduduk Kutai Barat beragama Kristen dan Katolik, serta 77 persen penduduk dari Kabupaten Mahakam Ulu beragama Kristen dan Katolik. 2. Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah Kabupaten ini adalah sebuah kabupaten yang terletak di sekeliling Danau Poso, Sulawesi Tengah. Menurut data yang diambil dari BPS Poso tahun 2020, dari total 256 ribu jiwa, 60 persen penduduk Poso beragama Kristen dan sekitar 2 persen beragama Katolik. Walaupun di seluruh kabupaten Poso mayoritas beragama Kristen, namun di ibu kota kabupaten yaitu kota Poso lebih banyak memeluk agama Islam. 3. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Kabupaten yang terletak di pulau bagian barat dari Provinsi Sumatera Barat ini, menurut data BPS tahun 2021, adalah satu-satunya kabupaten yang mayoritas beragama Kristen di Sumatera Barat dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 92 ribu jiwa, di mana 78 persen beragama Kristen dan Katolik, serta 22 persen beragama Islam. Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamasa dikenal sebagai daerah yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan adat istiadat. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, 78 persen penduduk Mamasa beragama Kristen yang terbagi menjadi protestan 75 persen dan Katolik 3 persen. Selain itu, terdapat sekitar 17 persen penduduk yang beragama Islam, 1,5 persen beragama Hindu, dan sekitar 3 persen lainnya masih menganut kepercayaan agama adat. 5. Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara Kabupaten Malinau adalah kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 82 ribu jiwa dan juga berbatasan langsung dengan Malaysia. Daerah ini dihuni oleh beberapa suku asli Malinau, yaitu suku Dayak Tidung, Kayan, Kenyah, Berusu, Tingyalan, dan lainnya. Menurut data BPS tahun 2020, 60 persen penduduk Malinau beragama Kristen, 8 persen Katolik, 31 persen beragama Islam. 6. Kota Ambon, Provinsi Maluku Kota Ambon yang merupakan ibu kota Provinsi Maluku merupakan kota mayoritas Kristen Protestan sejak dahulu. Pada tahun 2019, terdapat 291 gereja Protestan dan 8 gereja Katolik di kota Ambon. Menurut data BPS tahun 2017 dan 2020, kelompok agama terbesar di kota Ambon adalah Kristen Protestan sebesar 56 persen, Katolik 2,5 persen, dan kecamatan yang mayoritas beragama Kristen, antara lain Lai Timur Selatan, Baguala, dan Nusaniwe. Kota ini juga memiliki pemeluk agama Islam yang sangat besar, yakni sekitar 39 persen, di mana kecamatan Sirimau dan Teluk Ambon adalah kecamatan yang dominan beragama Islam. 7. Halmahera Utara dan Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara Kedua kabupaten ini terletak di Pulau Halmahera yang terbagi menjadi beberapa kabupaten. Menurut data BPS tahun 2020, Halmahera Utara yang beribu kota di Tobelo dengan jumlah penduduk sekitar 198.000 jiwa, 60 persen diantaranya, menganut agama Kristen, sedangkan Halmahera Barat yang beribu kota di Jailolo dengan jumlah penduduk sebanyak 136.000 jiwa, terdapat 61 persen penduduk yang beragama Kristen. 8. Pematang Siantara, Provinsi Sumatera Utara Kota yang memiliki penduduk sebesar 268.000 jiwa ini adalah kota yang berada di tengah-tengah kabupaten Simalungun. Menurut data BPS tahun 2021, 51 persen penduduk kota Pematang Siantar beragama Kristen yang terbagi menjadi 46 persen Kristen Protestan dan 5 persen Katolik. Selain itu, agama Islam juga banyak dianut oleh penduduk Pematang Siantar yakni mencapai 46 persen. Dan itulah daftar dari kabupaten dan kota yang sering dianggap daerah non-Kristen namun mayoritas beragama Kristen. Kota tersebut tetap harmonis dan menjaga keragaman yang ada. Mari kita terus doakan agar selalu ada damai di negeri kita tercinta Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.